Hai senang sekali kita jumpa lagi sebelumnya kita sudah mempelajari penjumlahan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan ya sebelumnya sudah dijelaskan di sini di meja ada klereng ada klereng ratusan puluhan dan satuan ya anak-anak sudah pasti mengenal ini ratusan ya ini klereng puluhan dan ini yang tidak di dalam kantong adalah satuan ya sekarang saya akan memanggilkan murid saya Rizky untuk membantu kalian belajar pengurangan sekarang kita lihat di sini Rizky ada klereng ya banyak ya klerengnya ya sekarang Ibu minta kamu ambil kelereng kantong kelereng ratusan ratusan ini ibu minta tiga ratusan nya hitung satu dua tiga nah ini ada tiga ratusan nya ya kemudian ibu minta kamu ambil kelereng yang puluhannya empat ya kemudian ibu minta kamu ambil kelereng yang satuannya 8 ya perhatikan di sini anak-anak sudah apa melihat atau mengalami sendiri menghitung sendiri secara konkret bendanya ya kelereng disini ada berapa semuanya kelerengnya jadi Rizky 348 bisa lihat di pantulis lambang bilangannya seperti ini 348 ya ini lambang bilangannya ratusan nya tiga ini ya puluhannya 4 yang ini satuannya 8 ya jadi anak-anak harus betul-betul paham mana ratusan mana puluhan mana satuan seperti yang sudah dijelaskan pada waktu kita belajar penjumlahan ya kita lanjutkan ya sekarang bagaimana kalau ibu mau kamu kamu ambil dari kelereng di meja ini empat kelereng ya perhatikan dia mengambil kelereng empat ini dari satuannya ya berapa jadi sisa kelereng ada di meja sekarang 344 ya kita kembali ke papan tulis perhatikan di sini tadi Rizky saya minta mengambil empat satuan kelereng ini adalah empat satuan tentunya dia akan mengambil dari satuannya 8 ya jadi anak tidak mengurangi dari sini tapi dari satuannya karena saya minta empat satuan dengan satuan ya seperti ini berarti empat ini dia tidak punya ratusan dia tidak punya puluhan ya jadi ratusan kurang ratusan puluhan kurang puluhan empat satuan kurang satuan empat ya coba kita soal yang berikutnya ya soal berikutnya kita kembalikan kembalikan lagi kelerengnya disini lagi kembalikan lagi ya Rizky ambil kelereng ratusan empat satu ini kelereng ratusan empat ya ratusannya empat kemudian sekarang ibu minta kamu ambil kelereng puluhan enam nah ya ini kelereng puluhannya ada enam satu dua tiga empat lima enam kemudian ibu minta kamu ambil kelereng yang satuannya sembilan ya jadi ada berapa kelereng semua di meja Rizky empat ratus enam puluh sembilan ya ada empat ratus enam puluh sembilan ini adalah lambang bilangannya empat ratus enam puluh sembilan ratusannya empat puluhannya enam satuannya sembilan ya saya ingatkan lagi siapa tahu ada yang lupa bahwa ratusan itu isinya ada berapa ya kelerengnya kalau ratusan ada berapa isinya seratus ya isinya ada seratus kalau puluhan isinya ada berapa kelerengnya ada sepuluh ya untuk mengingat kembali nah sekarang ibu mau kamu eh ambil dari kelereng di meja ini 25 diambil 25 dia ambil dari puluhannya diambil 2 dari satuannya diambil 5 ada berapa sisanya kelerengnya 444 444 kita coba di papan tulis ya coba lihat ini Rizky ini tidak ada ratusannya saya beri angka 0 ya perhatikan tadi ratusan tetap 4 dikurang 4 4 dikurang kosong 4 ya puluhannya tadi karena saya minta dikurang 25 jadi yang diambil dari puluhannya 6 dikurang 2 4 kemudian satuannya 9 dikurang 5 4 ya jadi selalu sama dengan penjumlahan ratusan dengan ratusan dikurangkan puluhan dengan satuan KE ke degree rangka 0 kita coba 3 ada ratusan dengan ratusan satuannya dengan satuan Tidak boleh Okay atau ratusan dengan puluhan tidak boleh harus yang sama ratusan dengan ratusan puluhan dengan puluhan satuan dengan satuan encaga 8. Okay ini kita coba angka lain kita coba ratusannya 4 ratusannya 4 kemudian puluhannya 3 puluhannya 3 kemudian satuannya 5 ada berapa kelereng di meja Rizky ini lambang bilangannya 435 sekarang saya mau Rizky ibu mau Rizky untuk ambil kelereng sebanyak 121 bagaimana perhatikan Rizky mengambil dari ratusan dari puluhan dan dari satuan 121 tinggal berapa ya kelereng di meja 314 coba kita coba di papan tulis tadi Rizky mengambil dari ratusannya 1 jadi tinggal 3 Rizky mengambil puluhannya 2 jadi tinggal 1 Rizky mengambil satuan 1 dari 5 jadi tinggal berapa itu 4 tinggal 4 ya jadi 314 latih anak dengan benda kemudian kita coba dengan angka berulang-ulang sampai anak-anak benar-benar paham dan mengerti jadi secara konkret dia tahu secara lambang bilangannya pun mereka mahir ya